Pemirsa empat orang warga yang tengah melintas menjadi korban tertimpa pohon tumbang di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Diduga pohon tumbang karena batang dan akarnya sudah kropos. Sebuah pohon besar tumbang di jalan pejanggi kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tumbangnya pohon tersebut diawali dengan adanya terdengar suara dari pohon setelah diterpa angin. Akibat tumbangnya pohon tersebut, empat orang warga mengalami luka-luka. Keempat orang warga langsung dibawa menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk tindakan medis lebih lanjut. Selain empat orang korban, sejumlah kabel listrik dan telepon terputus, serta tertutupnya akses jalan menuju Taman Mesangkarya dan Bank NTB dari Jalan Langko. Selanjutnya pihak berwajib beserta stakeholder terkait masih melakukan proses pembersihan dan perbaikan kabel yang terputus. Dari Mataram, Rizka Anjani Anyus, Melaporkan.